Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik Jumpa lagi di channel Miss Belajar Bersama Miss Novi Belajar lebih mudah dan menyenangkan Yuk kita belajar tabung Welcome back to my class Don't forget to subscribe to support this channel Thank you Bagaimana bentuk tabung? Tabung bisa kita temui di sekitar kita Contohnya di pantai Saat kita minum Kita menggunakan belas Lalu alat musik yang satu ini Tempat sampah dan minuman yang kita minum Semuanya berbentuk tabung Apa kalian tahu bagaimana cara mencari volume tabung? Tabung cara mencarinya adalah Luas alas digalikan tinggi Jika Miss Novi punya soal Jika AB adalah setengah dari BC Sedangkan BC adalah 75% dari 200 ml Nah hitunglah volume air Jika tabung tersebut diisi hingga penuh Maka kita harus mencari volume tabung Di sini sebelum kita mencari tabung Kita cari dulu tingginya Yaitu BC BC di sini 75% dikali 200 ml Nah 75% itu artinya adalah 75 per 100 dikali 200 ml Kita coret 100 dengan 200 Sama-sama dibagi 100 100 dibagi 101 200 dibagi 102 Nah kita kalikan 75 dikali 2 sama dengan 150 Nah kemudian kita mencari AB AB setengah dari BC Maka kita kalikan setengah dikali 150 ml 2 dan 150 kita coret Sama-sama dibagi 2 2 dibagi 2 sama dengan 1 150 dibagi 2 sama dengan 75 Nah kita kalikan ketemu AB sama dengan 75 Selanjutnya Karena luas volume yang kita cari adalah Volume luas alas dikali tinggi Nah untuk tabung Alasnya adalah berbentuk lingkaran Maka kita cari luas alasnya sama dengan P kali R kali R Ya luas alasnya Nah setelah itu kita kalikan tinggi Untuk R sama dengan 75 per 2 ml Atau 37,5 ml Sedangkan P kita bisa menggunakan 22 per 7 Atau 3,14 Nah setelah itu volume kita tulis Kita masukkan disini 3,14 digali 37,5 ml Digalikan 37,5 ml Nah oke Untuk volumenya Karena kita kalikan tinggi 150 disini ya Oke pertama-tama kita kalikan dulu 3,14 Digalikan 37,5 Nah disini adalah metode perkalian Bilangan pecahan desumat Nah kita kalikan Yang dikalikan terlebih dahulu adalah Yang paling belakang ya 4 dikali 5 Kita kalikan 5 Kita kalikan semuanya dulu Baru 7, baru 3 4 dikali 5 Sama dengan 20 Kita tulis 0 Dan kita simpan 2 disini Selanjutnya 1 digali 5 Sama dengan 5 Ditambah 2 Sama dengan 7 Kita tulis di depannya Selanjutnya 3 digali 5 Sama dengan 15 Kita tulis langsung di depannya Setelah itu Setelah 5 digali Kita kalikan semuanya Lalu kita kalikan 7 Malikan 7 4 kali 7 Sama dengan 28 Kita tulis 8 Kita simpan 2 disini Kemudian 1 digali 7 Sama dengan 7 Ditambah 2 Sama dengan 9 Selanjutnya Yang terakhir 3 digali 7 Sama dengan 21 Karena tidak ada simpanannya Kita langsung tulis 21 Kemudian Kita kalikan ke 3 3 dan 4 Kita kalikan ke 3 Dari belakang juga 4 kali 3 Sama dengan 12 Kita tulis 2 Dan kita simpan 1 Selanjutnya Selanjutnya 1 digali 3 Kita tambahkan 1 Sama dengan 4 Dan yang terakhir 3 digali 3 Dan tidak ada simpanannya Maka kita tulis 9 disini Nah Kalau sudah kita kalikan semua Kita tambahkan Kita tambahkan Pertama-tama kita tambahkan yang paling belakang dulu 0 Karena tidak ada lawan penjumlahannya Langsung kita turunkan 0 7 ditambah 8 7 ditambah 8 Sama dengan 15 Kita tulis 5 disini 1 kita simpan Lalu 5 ditambah 9 Tambah 2 Tambah 1 Sama dengan 17 Kita tulis 7 Kita simpan 1 lagi Lanjut 1 ditambah 1 Ditambah 4 Sama dengan 6 Kita tambahkan 1 Jadi 7 Lanjut 2 ditambah 9 Sama dengan 11 Kita tulis langsung Di depannya Nah Ini belum selesai ya Kemudian kita hitung dulu Ada berapa angka Di belakang koma Disini ada 3, 1, 4 Itu ada 2 angka Di belakang koma Dan 3, 7, 5 Ada 1 angka Di belakang koma Maka totalnya Ada 3 angka Di belakang koma Maka kita hitung Dari sini 1, 2, 3 Dan komanya Ada di Antara 7 dan 7 Nah 3,14 Dikali 3 7,5 Hasilnya adalah 117